Kalau kita membicarakan doga, ini sangat luar biasa. Ini salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah, tanaman yang namunya buah kelapo. Buah kelapo ini luar biasa, filosofi. Banyak dan seluruh yang ada di kelapo itu berguna dan berpempatan untuk manusia. Kita mulai dari akar. Akar kelapo itu tradisi Jawa bisa untuk obat. Macam-macam. Tapi aduk di antara itu campuran-campuran obat lah. Yang kedua batang. Batang kelapo itu kalau kita belah menjadi papan. Luar biasa seratnya. Seratnya luar biasa. Terus kalau kita buat dinding rumah, Wah, seperti ukiran kayu yang seolah diukir. Padahal itu sudah asli. Asalnya kan kena ujaran. Ya. Yang ketiga kita juga. Kalau bahasa dosa itu, nah yang kelapo. Nah yang kelapo itu, pacat dibuat dekorasi. Aduk, daun, janur. Janur. Ya, mulai dari janur, yang mudur jadi janur. Yang tua juga, daun kelapo jadi buat ketupan. Jadi sebelum janur kuning melambai-lambai. Lidi kelapo. Sebelum janur kuning melingkar. Lidi kelapo itu luar biasa. Itu sapu. Sapu. Sapu itu, sapu lidi namanya. Memang kalau satu lidi, gak banyak bersih. Tapi kalau sudah kumpulan lidi, luar biasa. Jadi kelapo itu baik yang tua, yang muda, bergunung kalau. Jadi katanya kebuangan di kelapo itu. Kembali kebuah. Kan tadi kan baru akar, batang, nayang, lidi. Yang kucuk jadi janur. Kembali kebuah. Buat kelapo yang muda, itu luar biasa. Bebat. Itu oksidan. Anti oksidan. Air kelapo ini, itu oksidan. Anti oksidan. Jadi bagi yang merokok, itu untuk membersihkan itu. Itu nikotin. Apa itu? Banyu kelapo, air kelapo. Luar biasa. Dan oksidan yang lain. Bahkan di musim pandemi katanya, Banyu kelapo. Pandemi, banyak obatnya. Terus yang tua. Banyak untuk buat rendang, buat opor. Batok kelapo. Batok gila. Nah, itu paca untuk gosok, setrika. Nah, mangdang kemplang batok kelapo. Untuk wadah, untuk uang menuka akaret. Akaret. Artinya kalau kita jingok dari akar sampai ke ujung dahan itu. Sabutnya. Sabutnya bisa untuk mencuci, untuk keset, segala macam. Jadi kalau nanam kelapo itu, jangan ke buangan. Makanya insyaallah memudahkan, ke depan aku nanam kelapo. Cuman jangan deh, ada istilah tua-tua kelapo. Oh, aduh. Bukan tuwa-tua keladi, bukan? Tua-tua kelapo. Kalau tua-tua keladi, semakin tua, semakin jadi. Tua kelapo? Tua kelapo, pakai santan deh. Pokoknya santan. Jadi ini, ada istilah baru itu, Tua-tua kelapo. So, kalau tua kelapo itu, patinya kental. Nah, itu juga betul. Makin tua, makin besar. Iya, ini kalau tua-tua kelapo itu, semakin tua, semakin tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Iya. Karena dia tidak pacak ngapa-ngapa. Nah, itu. Jadi, filosofi kelapo ini luar biasa.